Hai sahabat kece, racikan baru ganda putri pelatnas Niketut Mahadewi Istarani dan Rizky Amelia Pradipta sepertinya mendapat sambutan positif dari badminton lover. Pasangan baru yang menjajal turnamen pertamanya di Denmark Open Super 750 ini mampu lolos ke delapan besar setelah kalah dari rekan sesama pelatnas Grecia Polly dan Apriani Rahayu. Banyak yang memuji gaya permainan mereka yang agresif dan full power. Pasangan yang diharapkan bakal menjadi teman Grecia Apriani di level elite ini memang tampil cukup mengejutkan di laga Denmark Open ini. Di bapak pertama, mereka mampu mengalahkan ganda Malaysia Chou Me Kwan Lee Meng Yan dengan dua game 21-13-21-11. Sementara itu, di babak kedua mereka berhasil memupus laju ganda selenaptik Sheryl Sennan yang babak pertama mengalahkan sang juara dunia Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara dengan skor 21-14-21-19. Sementara laju mereka harus terbendung di perempat final setelah berjibaku dalam pertarungan sengit rubber game melawan teman latihannya di Cipayung, Grecia Polly dan Apriani Rahayu. Meskipun kalah, banyak lontaran pujian yang ditulis buat pasangan baru Ketut Maharani dan Rizky Amelia. Pecinta bulu tangkis dunia maya pun sangat antusias melihat mereka di Perancis Open 23-28 Oktober ini. Bahkan di kolom-kolom komentar, mereka tidak memuji kemenangan Grecia Apriani tapi hampir semuanya memuji perlawanan dari pasangan Ketut Rizky ini. Ya, sebelumnya Rizky Amelia Pradita merupakan partner dari Della Destiara yang pernah menembus 10 besar dunia dan saat ini menempati ranking 11. Sementara Ketut adalah pasangan Anggya Sita Awanda. Namun prestasi mereka belum seperti yang diharapkan sang pelatih. Karena lagi-lagi pasangan ini sering tersandung dan tidak mampu melawan tangguhnya ganda putri dunia terutama ganda Jepang. Berkali-kali Della Rizky sering kalah dari pasangan Jepang. Untuk itu, Eng Hyen, pelatih utama ganda putri Indonesia merasa segera berbenah mencari dan meracik pasangan baru yang mampu bersaing lebih di turnamen elit. Sehingga pasangan Grecia Apriani yang lumayan konsisten dalam setiap turnamennya tidak sendirian dalam berjuang menembus kerasnya jajaran elit ganda putri dunia yang saat ini hampir dikuasai ganda Jepang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!